selamat menikmati selanjutnya yaitu bahan kimiobat atau dexametason obat tradisional atau jamu obat tradisional atau jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia menurut peraturan peringatan nomor KH 00.01.1.5116 tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat atau BKO mengkonsumsi obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat keras dapat membayakan kesehatan bahkan mematikan pemakaian obat keras harus melalui resep dokter BKO merupakan senyawa sintetis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan untuk pengobatan modern penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu disertai takaran atau dasis aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya demi menjaga keamanan penggunaannya menurut BPOM tahun 2010 MSDS Dixamethasone untuk peperan jangka pendeknya Dixamethasone terhirup dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi pada kulit kontak dengan mata dapat menyebabkan iritasi pada mata dan jika terselan dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan dan untuk peperan jangka panjangnya dapat menyebabkan sejumlah efek dikarenakan inhibisi sekresi kortikosteroid secara fisiologis menurunkan pembentukan tulang meningkatkan glukoneogenesis dan perubahan pada serum elektrolit untuk toksisitas kroniknya pada penggunaan jangka panjang khususnya pada dosis tinggi supresi aksis kelenjar hipotalamus adenokortikal atau hipotalamus pituitari adenokortikal asis dapat mengarah pada ketergantungan psikologis dan gejala penarikan yang muncul selama pengobatan dihentikan atau selama stres psikologis terjadi dexamethasone secara umum dexamethasone dengan nama kimia 9 fluoro 11 beta koma 17 21 trihidroksi 16 alpha methyl pregna 1,4 diena 3 20 dien memiliki rumus molekul C22 H29 F5 dan berat molekul 392,5 gram per mol menurut Maurice DKK tahun 2008 untuk dexamethasone sendiri merupakan serbuk kristal berwarna putih atau hampir putih tidak berbau stabil di udara melubur pada suhu 250 derajat celsius disertai perurayan menurut Bavo DKK tahun 2010 dexamethasone termasuk golongan kortikosteroid yang merupakan hormon yang dihasilkan oleh tubuh bedah www.formacy.com tahun 2011 dexamethasone merupakan obat anti-inflamasi dan anti-alergi yang sangat kuat sebagai pembandingan 0,75 miligram dexamethasone setara dengan 20 miligram kortison atau 5 miligram prednisone penambahan dexamethasone dalam jamu penambahan dexamethasone dalam jamu untuk efek sampingnya dari dexamethasone dapat menyebabkan moon face moon face menimbulkan cairan penimbunan cairan peningkatan gula darah glaucoma atau tekanan bola mata meningkat gangguan pertumbuhan pengerobosan tulang daya tahan terhadap infeksi menurun kelemahan otot otot tukak tukak lambung dan gangguan hormon menurut BPOM Indonesia tahun 2009 dan untuk efek sampingnya dapat menyebabkan gluococorticoid meliputi diabetes dan osteoporosis yang berbahaya bagi usia lanjut dapat menjadi gangguan mental euphoria dan myopak dan pada anak-anak corticosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal anak mineralocorticoid adalah hipertensi pretensi natrium dan cairan serta hipokalemia untuk efek farmakologinya obat ini 6 kali lebih kuat dari kortisol obat ini juga menekan adrenal relatif lebih kuat dexamethasone hanya diberikan peroral pada asma parah yang tidak dapat dikendalikan dengan obat asma lainnya menghindari supresi anak ginjal biasanya obat diberikan sebagai suatu ukur singkat dari 2 dan 3 2 dan maksimal 3 minggu untuk contoh jamu yang mengandung dexamethasone berikut contohnya yaitu jamu asam urat anti loyo dan menambah berat badan asam urat jamur kemas cairan obat dalam selanjutnya pegalinu cap madu kelenceng cairan obat dalam selanjutnya amuraten cairan obat dalam kopsul istimewa gemuk sehat cakban serbuk zui feng tan pil ramuan odusada dewa plus sirih merah jamu gemuk badan kian pipil terakhir jamu gemuk guna sehat di samping contoh jamu yang mengandung metason untuk analisis kualitatif menggunakan KLT untuk dexam metason yaitu tiga macam larutan yaitu larutan A berisi sampel jamu yang belum diketahui apakah mengandung bahan kimia obat dexam metason atau tidak jamu yang digunakan yaitu jamu gemuk sehat yang kedua larutan B berisi sampel jamu yang belum diketahui apakah mengandung ban kimia obat dexam metason atau tidak jamu yang digunakan yaitu kian pipil yang ketiga larutan C merupakan standar atau pembanding dexam metason untuk pembuatan A dan B langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang 500 mg serpuk jamu yang akan diteliti baik itu jamu gemuk sehat ataupun jamu kian pipil yang kedua yaitu kemudian dilarutkan dalam pelarutan polar dengan tujuan untuk mendapatkan senyawa kimia beam sample selanjutnya untuk uji KLT atau chromatography lapis tipisnya tujuan dari KLT ini yaitu untuk mengetahui adanya kandungan senyawa BKO dexam metason dalam sampil jamu gemuk sehat ataupun jamu kian pipil dengan menggunakan pembanding dexam metason berikut cara kerjanya yaitu yang pertama fase gerak etil acetat dibanding toluen dibanding metanol dengan perbandingan 45 dibanding 55 dibanding 1 serta fase diam plat silica gel GF245 kedua sebelum dilakukan uji plat silica diaktivasi dengan metanol yang ketiga lalu dipanaskan dalam oven pada suhu 120 derajat celcius tujuannya untuk menghilangkan kadar airnya yang keempat selanjutnya chamber chromatography dijenungkan dengan fase gerak agar pada proses pengembangan dapat berjalan optimal dan mendapatkan hasil yang bagus yang kelima kemudian sampel ditotalkan pada plat silica dengan jarak totalan 1 cm yang keenam setelah itu dimasukkan dalam chamber dan dialuasi hingga batas atas plat yang ketujuh sampel jamu dikatakan sitif apabila bercak noda berwarna ungu dibawah sinari V254 dengan panjang gelombang 254 nm serta nilai F bercak noda pada larutan sampel jamus sama atau nyari sama dengan nilai RF bercak noda pada larutan baku dexametason selanjutnya untuk analisis kuantitatifnya menggunakan KCKT atau HPLC digunakan 4 macam larutan yaitu larutan standar dexametason dengan konsentrasi 10mg per mili dalam fase gerak ini termasuk larutan A A kedua larutan standar prednisone dengan konsentrasi 10mg per mili dalam fase gerak ini termasuk larutan B dan ketiga yaitu larutan standar campuran dexametason dan prednisone dengan konsentrasi masing-masing 10mg per mili dalam fase gerak ini larutan C yaitu larutan darat standar campuran dexametason dan prednisone dengan konsentrasi 100mg per mili dalam 50m larutan fase gerak untuk cara kerjanya larutan sampel diambil secara acak sebanyak 1 gram dalam 100m fase gerak yang kedua disentripus dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit diambil larutan yang bening yang ketiga sebelum diinjeksikan ke dalam KCKT semua larutan bagi larutan standar A standar B standar C jarak standar dan sampel disaring dengan penyaring milex pinek NG 0,45 mm ke dalam vial 10 mm yang keempat sistem chromatography menggunakan kolom C18 Ejelen Zerbak RX C18 4,6 kali 250 mm atau 5 mm SN US CU 011 907 dengan laju alir 1,2 ml per detektor UVV pada panjang gelombang 244 Nm dan volume injeksi 5 ml selanjutnya cara kerjanya lanjutan dari cara penetapannya yaitu dengan menginjeksikan larutan standar C sebanyak 5 kali kemudian respon yang diperoleh direkam dan dilakukan uji kesesuaian sistem untuk mengetahui waktu retensi dexamethason dan badmison diinjeksikan larutan standar A dan larutan standar B setelah itu larutan sampel diinjeksikan dan direkam respon yang diperoleh sedangkan untuk uji kuantitatif diinjeksikan larutan dari standar masing-masing sampel diambil datanya dari 3 ulangan percobaan untuk membuktikan ada tidaknya senyawa dexamethason dan prednison dari sampel dilakukan pembandingan dengan senyawa dexamethason dan prednison standar dengan cara melihat waktu retensi munculnya senyawa tersebut pada kromatogram KCKT sekian yang dipercaya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf jika banyak kurangnya terima kasih selamat menikmati